Selamat pagi, liburan kurang lengkap jika tidak ditunjang dengan penginapan yang nyaman. Nah, di tempat saya berada saat ini bukan hanya suasananya nyaman, tapi pemandangannya juga indah dan juga sejuk sekali. Karena terletak di bawah kaki pegunungan Panderma. Area perkebunan yang tak jauh dari kamar saya, jadi merasa punya kebun apel di pekarangan rumah sendiri. Beragam jenis apel tersedia di lahan seluas 7,03 hektare ini. Varietas terbanyak adalah apel jenis long beauty dan apel mana lagi. Berarti ini semuanya sudah bisa dipetik, Mas? Sudah bisa. Gimana sih, Mas, cara bedain apel yang sudah matang dan juga belum matang? Kalau ini sudah matang semua, sudah siap dipanen. Oke, berarti bisa langsung saya petik ya? Sudah bisa, silakan. Oke, makasih. Dan teknik memetik ini ada tekniknya tersendiri. Jadi, tidak boleh langsung ditarik, tapi harus diputar terlebih dahulu. Begitu. Nah, nanti lepas sendiri. Karena kalau ditarik, serubuh nanti satu pohon-pohonnya. Dan ini pun bisa langsung dimakan. Saya mau cicipin ya. Huhuh. Hmm. Tak puas hanya merasakan sensasi petik apel dari pohonnya? Nah, kali ini saya mau coba petik stroberi. Yuhuuu! Ini dia stroberi yang saya cari. Warnanya sudah merah dan siap panen. Memang kalau buah stroberi itu bisa dipanen setelah ditanam sekitar tiga bulan. Saya mau petik dulu, tapi petiknya harus pelan-pelan. Dan disisakan batangnya. Ini agar lebih mudah membawanya. Dulu. Puas berkeliling di kebun apel dan stroberi. Ini saatnya mencicipi menu spesial dari buah yang saya petik tadi. Nah, dari stroberi yang tadi saya petik langsung dari greenhouse, ini sudah diolah menjadi berbagai macam makanan. Salah satunya menu favorit saya, ayam goreng. Tapi bedanya di sini, ayam goreng yang ini dilengkapi dengan saus stroberi. Kita coba ya rasanya seperti apa. Kalau buah stroberi mentah itu rasanya asem. Tapi kalau yang satu ini yang sudah diolah, ayam goreng stroberinya rasanya manis. Karena memang sudah dicampur dengan bumbu rahasia. Selain apel dan stroberi, di tempat ini juga ada kebun jeruk, jambu, dan buah naga. Jangan khawatir, tanaman buah di sini dijamin bebas pesticida. Mayfri Shari, Mahesan Dugraha melaporkan untuk NET.